Pasca terjadinya teror monyet di SMP Negeri Tujuh Bangkalan Rabu kemarin yang mengakibatkan satu siswa dan satu guru olahraga di sekolah tersebut sempat digigit. Kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tersebut kembali berlangsung normal. Beginilah kondisi SMP Negeri Tujuh Bangkalan saat ini pasca beberapa waktu yang lalu sempat mendapatkan teror dari dua ekor monyet yang sempat menggigit salah seorang siswa dan guru di sekolah tersebut. Seluruh siswa dan para guru kembali menjalani kegiatan belajar dan mengajar secara normal. Insiden penyerangan dua ekor monyet yang diduga berasal dari hutan bakau yang berada di sekitar lokasi sekolah tersebut sangat mengagetkan para guru dan siswa. Karena biasanya hewan tersebut hanya berkeliaran di sekitar lokasi sekolah dan tidak pernah mengganggu apalagi menyerang siswa dan guru. Meski begitu pihak sekolah memastikan saat ini kondisi seluruh guru dan siswa sudah kembali normal dan kegiatan belajar mengajar kembali berjalan seperti biasanya. Namun untuk mengantisipasi kejadian tersebut terulang kembali, pihak sekolah menghimbau kepada seluruh siswa untuk tetap waspada dan tidak mengganggu binatang tersebut. Sekolah juga memastikan kondisi siswa dan guru yang sempat digigit juga dalam keadaan sehat dan sudah mendapatkan perawatan medis. Bahkan siswa dan guru tersebut sudah kembali beraktifitas seperti biasanya. Sebetulnya memang ini pertama kali kejadian, kerak ini sampai turun dan akhirnya namanya anak-anak diganggu. Nah selanjutnya akhirnya si monyet ini marah. Tetapi selama ini memang tidak pernah, paling juga monyet itu ada di atas atas. Ya, dan memang lingkungan kami di daerah SMP7 ini tempat lingkungan monyet ya? Hutan bako ya Bu ya. Hutan bako, betul. Tapi memang baru pertama ya ini ya? Ya ini baru pertama kali. Turun sampai ganggu siswa ini ya? Turun sampai ganggu siswa. Tapi sekarang gimana kondisi siswa Ibu? Alhamdulillah sudah sehat, sudah masuk kembali. Yang guru digigit pun itu sudah masuk kembali. Alhamdulillah sudah langsung ke puskesmas. Teror monyet di Bangkalan tidak hanya terjadi di SMP Negeri 7 Bangkalan saja, namun juga pernah terjadi di salah satu sekolah dasar dan beberapa perumahan yang ada di Bangkalan. Di mana semakin berkurangnya habitat mereka dan minimnya makanan yang ada, menjadi pemicu hewan liar tersebut berkeliaran di mana-mana. Mohd Syahid, JTV